Membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon-omon-omon. Capres 02 Prabowo Subianto merespons apa yang disampaikan Anis soal bagaimana posisi Indonesia di luar negeri. Prabowo malah mencibir Anis yang dianggap hanya berbicara saja atau omon-omon. Awalnya, Prabowo menyebut setuju dengan pandangan ganjar. Dia lalu beralih ke Anis yang dinilai hanya berteori. Ing Ngarso berarti di depan atau di muka. Sung berasal dari kata Ingsun yang artinya saya. Tulodo berarti tauladan. Makna secara lengkap Ing Ngarso Sung Tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Bagi Prabowo, yang tak kalah penting adalah agenda yang harus dikerjakan di dunia internasional. Indonesia sudah jadi rujukan berbagai negara berkembang, bukan cuma cerita. Kembali kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari dua capre sebelumnya. Kami persilakan Pak dalam waktu satu menit. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong-ngomong, Kumaha. Jadi, leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh. Ing Ngarso Sung Tulodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong. Omong-omong, omong-omong, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi, tidak hanya omong-omong-omong, kerjanya omong saja. Tidak bisa. Tiba-tiba tidak bisa. Waktu habis. Ing Ngarso Sung Tulodo. Waktu habis. Baik, harap tenang dulu, kita akan beralih ke berikutnya. Baik, selanjutnya. Hadirin, mohon kerjasamanya untuk tetap tertib. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut tiga, Bapak Gancar Pranowo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.